Inomine Patris et Siliet Spiritus Sancti, Amen, Dominus Phobis Cum, Dominus Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologisi yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia karena Tuhan lah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita akan mengawali perjumpaan kita dengan berdoa dan doa kali ini akan kita persembahkan dengan mendaraskan masmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat, peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya 48 ayat 17-19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mas Mor tanggapan yang kita jadikan doa pada renungan harian hari ini, tentu sangat dekat dengan bacaan pertama, dan menghubungkan dengan Injil yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 16-19. Pemasmur mengajak kita semua untuk bersyukur mengandalkan kekuatan Allah yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemasmur dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita, Inilah salah satu karakter dasar hidup kita sebagai anak-anak Bapak. Kita diajak untuk menjadikan hukum Tuhan sebagai kesukaan kita yang kita renungkan siang dan malam. Pemasmur juga menggambarkan orang yang mengandalkan hukum Tuhan yang merenungkan firmannya siang dan malam. Ia laksana pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Suatu gambaran tentang berkat yang terus-menerus dicurahkan kepada siapa saja yang mengandalkan Tuhan dan hukumnya. Dan hukum Tuhan tidak lain adalah hukum kasih, hukum kerahiman, hukum pengampunan. Maka Pemasmur juga menunjukkan bahwa kalau orang mengandalkan kekuatan Tuhan, Ia akan menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini luar biasa sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang kita renungkan yang pada hari ini menjadi bacaan yang pertama. Tuhan sendiri berjanji, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Renungan harian yang bersumber dari firman Tuhan dapat kita tempatkan dalam konteks firman ini. Tuhan Allah yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagi kita. Renungan-renungan yang kita kembangkan berdasarkan firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagi kita. Bahkan menuntun kita di jalan kehidupan kita. Allah juga berfirman, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Gambaran yang serupa dengan doa dari pemasmur yang tadi kita daraskan. Bahkan dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Suatu kebahagiaan yang terus membuncah dari kedalaman hidup kita karena berasal dari Allah sendiri. Kebahagiaan yang tercurah berlimpah. Dan kebahagiaan seperti itu tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga melimpah kepada siapapun yang memiliki relasi dengan kita. Dikatakan dalam kitab Nabi saya bahwa kebahagiaan itu juga akan dinikmati oleh anak cucu keturunan yang seperti pasir yang laksana kersik. Artinya apa? Keturunan yang bahkan tak terhitung jumlahnya. Tentu dalam arti ini tidak bisa dimengerti secara harafiah persaudaraan karena hubungan darah. Relasi-relasi yang dipersatukan karena sama-sama mencoba melaksanakan kehendak Allah. Membuat kita dihubungkan satu sama lain di dalam semangat persaudaraan itu. Dan yang terpenting adalah dikatakan dalam kitab Nabi saya pada ayat yang terakhir. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih. Baik bacaan pertama. Masmur tanggapan yang menjadi doa kita menjadi sebentuk pengharapan positif yang ditunjukkan kepada kita sebagai anak-anak Bapak. Injil yang diwartakan kepada kita mengajak kita untuk sadar, untuk ingat jati diri kita ini. Jangan sampai jati diri kita dirusak, dihancurkan oleh keraguan dan ketidakpercayaan kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus sebagai sebentuk kritik terhadap orang-orang pada zamannya yang selalu rewel, serba salah. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkapung. Yesus mengatakan ini untuk menggambarkan bagaimana mereka bersikap terhadap Yohanes Pembaptis yang datang mewartakan pertobatan agar mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Namun mereka menolak apa yang diwartakan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis yang hidupnya ditandai dengan askese, tidak makan, tidak minum, justru dikatakan oleh mereka sebagai orang yang kerasukan setan. Lalu Yesus sebagai anak manusia, putra Allah yang maha tinggi datang. Yesus selalu mengajak kita untuk mengalami kebahagiaan di dalam kerahiman Bapak. Yesus justru hadir dalam keseharian, makan, dan minum. Tetapi orang-orang mengatakan pada Yesus, Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Dan disinilah Yesus mengingatkan betapa hikmat Allah, kebenaran firman Allah, dibenarkan oleh perbuatannya. Perbuatan yang mana? Perbuatan Allah dalam karya-karya kasih kerahiman yang selalu ditunjukkan kepada kita yang mau mengandalkan kekuatannya. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersama-sama saling mendoakan agar kita menjadi anak-anak Bapak yang terus belajar setia kendati kita lemah, yang terus belajar untuk bersimpuh di hadiratnya meskipun kita ini rapuh. Kita diajak untuk tetap percaya meskipun kita orang yang ringkih dan berdosa. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini membuat hidup kita terus-menerus disuburkan di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah dalam Yesus Kristus berkat pimpinan roh kudus dan kasih kita kepada sesama juga kepada semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, merestui kita dengan kehendingannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjeningan semua, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam terhadapan kasih ekologis. Berkat dalam.